Intro Ari-Ari, benda yang satu ini punya banyak keistimewaan dalam pandangan budaya masyarakat Nusantara. Dalam siklus masyarakat Jawa, Ari-Ari dianggap sebagai salah satu fase penting dalam kehidupan manusia. Bahkan, Ari-Ari juga diperlakukan khusus sesuai kepercayaan dan budaya masyarakat. Salah satunya, mendem Ari-Ari atau mengubur Ari-Ari. Jika dilihat dari banyak literatur, ada dua cara memperlakukan Ari-Ari di Indonesia. Menggantung Ari-Ari di pohon dan menguburkannya. Banyak desa di Bali yang masih melestarikan budaya menggantung Ari-Ari. Dibungkus di batok kelapa, Ari-Ari kemudian dinamai dan digantung di pohon buka. Kawasan menggantung Ari-Ari ini dinamakan setra Ari-Ari. Setelah digantung, Ari-Ari biasanya dibiarkan begitu saja. Pohon bukak sendiri diakini akan menyerap bau tak sedap yang mungkin akan timbul dari Ari-Ari yang membusuk. Diakini, tradisi ini berlangsung jauh sejak era Majapahit. Salah satu ibu muda, Wulan, menceritakan, meski zaman semakin berkembang, tapi ia tak meninggalkan kepercayaan yang diajarkan orang tuanya ini. Ya iya, karena kan orang tua tuh, orang zaman dulu tuh bilang kalau itu tuh saudara bayi gitu kan. Jadi dia yang nemenin bayi di dalam perut seman bulan itu kan. Nah jadi mereka bilangnya itu saudara gitu, kakak atau adeknya si bayi gitu. Jadi ya harus diperlakukan kayak seperti, ya itu sih, jadi kayak diistimewakan, jadi dikubur gitu. Setelah dibersihkan dengan air dan garam kasar, Ari-Ari kemudian dibungkus kain putih dan dimasukkan ke dalam kendi. Beberapa benda seperti benang, pensil, ikut serta dimasukkan ke dalam kendi. Menurut Wulan, benda tersebut adalah simbol dari harapan akan masa depan anaknya. Kalau kepercayaan sih beda-beda, kalau buat anak cowok beda, terus anak cewek beda. Kebetulan anak aku tuh perempuan, jadi yang dimasukin itu kayak kaca gitu, benang tujuh warna, terus pensil gitu. Pokoknya lebih ke pernak-penik cewek lah gitu. Itu kan juga barang-barang itu kan arahan dari orang tua tuh. Jadi kayak misal kalau anak cewek dimasukin benang tujuh warna itu biar anaknya nanti pake baju tuh apa aja pantas gitu. Terus kalau kaca tuh biar dia tuh girly gitu kan, terus jarum jahit biar dia bisa ngejahit gitu dewasanya nanti. Banyak sih pensil gitu-gitu lah mbak. Tak hanya itu saja, beberapa kalimat seperti kalam Allah turut disertakan di dalam kendi. Dengan harapan anak kelak akan menjadi pribadi yang soleh. Oh itu kalau gambar sih kebetulan aku sukanya ngegambar. Jadi doanya sih siapa tau nanti bisa kayak ibunya gitu suka ngegambar, sketch gitu-gitu. Itu aja sih kalau tulisan sih lebih ke bapaknya ya. Karena bapaknya suka nulis gitu, ya doa lah gitu semacam kayak doa gitu. Sebelum dikubur, bunga akan ditaburkan terlebih dahulu di dalam kain putih. Namun ada pula yang menaburkan bunga setelah kendi terkubur. Sementara itu mengubur Ari-Ari sendiri tidak terlalu jelas catatan sejarahnya. Meskipun kata Ari sudah tercatat di naskah sastra kuno Brahman da Purana sejak era kerajaan Hindusiwa. Hanya saja banyak yang meyakini bahwa Sunan Kalijagalah yang menyisipkan doa-doa pada prosesi penguburan Ari-Ari. Dalam kidung Sarira Ayu yang dipercaya adalah warisan Sunan Kalijaga menyebut sedulur papat lima pancer. Banyak yang memaknai kalimat itu merujuk pada kakang kawah yaitu air ketuban. Adi Ari-Ari yaitu plasenta, getih yang diartikan darah, pusar sebagai tali plasenta, serta pancer sebagai wujud badan dari jabang bayi tersebut. Memang jika kita mendapati prosesi mendem Ari-Ari di pelosok Jawa, rata-rata akan menggunakan doa-doa dan lantunan surah dalam Al-Quran. Menurut Kiku Sumo selaku budayawan, era Jawa kuno memang orang-orang menggunakan kidung mantra ketika menguburkan Ari-Ari. Ritual itu diakini akan membawa sebuah energi untuk keselamatan si jabang bayi. Ada kidungannya, ada kidungan, nyanyian, mempunyai seperti mantra ya, mempunyai energi, mempunyai kekuatan yang diakini oleh mereka untuk membuat bayi ini terlindungi. Kemudian itu akan dimaskan ke dalam tanah. Ke dalam tanah ditutup, dikubur setelah masuk ke dalam kendi. Meski begitu, Kiku Sumo tak menolak bahwa di luar sana masih banyak kepercayaan yang mengaitkan Ari-Ari dengan dunia mistis. Bahkan, konon Ari-Ari bisa dijadikan salah satu media untuk mengirim sihir atau santet kepada pemilik Ari-Ari tersebut. Mereka yang terkena sihir Ari-Ari akan mengalami sakit tanpa sebab yang jelas. Ya, nangis tiba-tiba atau sakit tiba-tiba tanpa obat yang jelas. Menangis atau mengalami kesedihan, kepedihan yang tidak ketahuan sebabnya apa. Itu seringkali terjadi ya karena Ari-Ari juga. Dan kadang-kadang digunakan sebagai media santet. Jadi orang yang hidupnya bahagia, begitu Ari-Ari jadi dipegang, diritualkan, dia menjadi sedih-sedih terus. Dibikin sakit-sakit saja, sakit terus. Perkaitan energinya antara si Ari-Ari dan jabang bayinya. Tetapi pada umumnya, praktek sihir itu disebut kiku sumo sudah sangat jarang dilakukan. Bahkan budaya menanam Ari-Ari pun dinilai kiku sumo sudah jarang dilakukan oleh masyarakat. Kembali lagi, menanam Ari-Ari benar dan salah tergantung kondisinya, tergantung kebudayaannya, tergantung latar belakang pola pikir mereka masing-masing. Tergantung juga dari apa agamanya, apa ininya, sukunya itu juga akan punya cara yang berbeda-beda. Kemudian, kalau sekarang, zaman sekarang itu memang kembali lagi, tadi saya sudah ceritakan, sudah terjadi pergeseran. Banyak orang yang sudah kurang meyakini seperti dulu. Sementara itu, menurut Ustadz Rangga, menanam Ari-Ari dalam Islam memang tidak diatur dalam hukum yang tegas. Tetapi Ustadz Rangga menyebut, akan lebih baik jika yang diutambakan adalah mendidik anak dengan kebaikan. Dicuci itu baik-baik saja. Dikubur baik-baik saja. Untuk dimasukkan ke dalam kain kafan atau kain putih itu baik-baik saja. Dimasukkan kendi sebenarnya tidak ada masalah. Dikasang lampu pun tidak ada masalah. Yang menjadi masalah adalah apa tujuan daripada melakukan itu semua. Untuk menjadi anak baik, bukan ari-arinya. Tapi anaknya, bayinya, kita didik, kita asuh sebaik mungkin, maka dia akan menjadi orang yang baik. Meskipun ari-arinya tidak diperlakukan khusus. Jadi yang diperlakukan khususnya ya, bayinya. Jika dilihat secara logika, budaya mengubur ari-ari justru jauh dari segala mistis dan klinik. Mengubur ari-ari bayi tentu akan jauh lebih elok ketimbang membuangnya begitu saja. Berharap anak menjadi pintar dan soleh, mampu menjalani kerasnya hidup tentu sah-sah saja. Lampu penerangan bisa saja menjadi tanda bagi tetangga bahwa ada makhluk kecil yang baru saja lahir di dunia. Tetapi yang paling penting, semua doa dan harapan itu ditujukan hanya kepada Tuhan penguasa alam.